Terima kasih telah menonton Perubahan dalam hidup ini berubah jadi mapan hidup kita Aku bosan sama yang namanya kesabaran itu tuh Aku udah capek hidup larat Aku udah gak mau lagi jadi orang miskin Dicaci maki dihina Ciketan apaan tuh Terima kasih telah menonton 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 membagi-bagikan uang ini nanti toh aku bakal dapet uang yang lebih besar lagi lebih besar daripada ini ini gak ada apa-apanya sekarang tubas kamu kasih tau orang-orang mulai sekarang kalau panggil aku pake eyang, eyang syukur siap para warga, semuanya sekarang jangan panggil abang syukur sekarang juga panggil eyang syukur eyang syukur tampil beda dibanding masa lalunya walau kadangkala tak seiring jalan pantas astagfirullahaladzim terima kasih oke, semua siap kamera action kat 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 Ini lagian juga lagi kejar tayang. Udah deh, udah deh. Pak tolong, kasih kesempatan sekali lagi. Lu kok keras kepala banget sih? Lagian udah banyak yang lebih muda, lebih keren dari lu. Yang gak kayak gini. Aduh lu jadul banget sih, Bem. Oke, Bin, Bin, Bin. Next talent deh, Bin. Ya ampun. Hidup gua gini amat ya. Dulu kan gua artis terkenal. Tapi sekarang... Ini bang, kopinya. Maasih kok, siapa? Emang kenapa? So akrab, kayak artis aja. Emang gua artis? Masa dia gak kenal sih? Ha? Saya yang sukar ilmunya hemat gitu. Emang ada sih ya. Sampai ngitu di orang minta. Ya, gak tau Kang. Tapi emang bener-bener sakti banget sekarang. Nomor yang dia kasih, selalu aja tembus. Hehehe. Gak buah kali, dapet. Eh, gua tau gak? Dia tuh gak pelit sama kita semua. Buktinya ya, dia sering bagi-bagi ngulangnya kita. Hehehe. 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 Itu namun baru orang bermawan. Pak. Maaf pak. Permisi ya. Mau numpang tanya. Tadi ngomongin Eyang Syukur ya? Iya. Eyang Syukur tuh siapa ya? Nyaaah. Naaah. Naaah. Tuh, orang sakti yang suka bagi-bagi duit. Noh, rumahnya seno. Noh, ujuk mentok, bilok kiri. Orang paling gede. Sabar, sabar. Kalau kita mau ketemu Eyang Syukur itu, kudu satu-satu. Kita udah dari tadi. Kapan kita dipanggil? Iya gak? Iya. Eh pak kumis, di dalam itu masih ada orang. Jadi semuanya kudu sabar menunggu. Kalau gak sabar pulang aja sana. Hehehe. 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 Kamu datang kesini bukan buat minta nomor togel kan? Kok yang tau ya? Wah, ternyata yang dibilang orang-orang tentang Eyang Sukur itu bener-bener. Eyang Sukur memang bener-bener hebat. Baro aja ketemu. Tapi udah tau maksud dan tujuanku kesini. Eh, iya bener banget, Eyang. Jadi, maksud saya kesini, ingin minta petunjuk dari Eyang. Saya, saya pingin nama saya naik kembali, Eyang. Dan job mengalir terus, Eyang. Mau ngetah lagi? Bener, Eyang, bener. Eyang tau lagi. Saya artis, Eyang. Tapi... Pahit, manis. Kopi pahit ini kamu habisin? Abis ini. Ya, abis ini. Abis ini. Sampai kering belasnya. Abis, abis. Ayo, ayo. Terus, terus. Ayo. Ayo. Bagus. Pahit, kan? Ya, supaya yang pahit-pahit hilang dari hidup kamu. Nah. Setelah satu lagi. Ingat. Garam ini, kamu tebar. Bisa beli rumah kamu. Jangan lupa. Maaf, Eyang. Ini ada sedikit. Apa itu? Kurang, ya? Saya enggak punya uang lagi, ya? Iya, iya. Enggak usah. Ambil-ambil. Kamu tuh lagi butuh. Kamu tuh lagi susah. Kalau saya sudah berkecukupan. Lagian saya kan cuma mau membantu. Ada syaratnya? Apa, Eyang? Kalau kamu sudah berhasil. Kamu mesti berhakir, sih. Kamu sama orang-orang yang terlantar. Anak yang biskit. Yang susah. Hmm? Baik, Eyang. Cuma itu aja, Eyang. Ingat. Rejeki yang kita punya. Rejeki yang kita dapat. Itu sebagian milik mereka. Jadi kamu jangan sampai lupa. Baik, Eyang. Saya akan langsung makan pintanya. Sekali lagi terima kasih, Eyang. Saya ambil perhubungan dulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mas lagi ngapain sih? Shhh, kamu gak usah banyak tanya dulu. Apa yang aku lakukan itu hanya diperintahkan. Halo? Ya? Stripping? Iya, iya. Oh, iya, iya. Acara lawak. Iya, iya, iya. Bisa, iya. Iya, saya tunggu calling-an ya. Iya. Makasih, makasih. Tuh, Eyang. Jokowi balik lagi buat aku. Aku udah jokowi lagi. Ah, 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 ah. Ah, ah. Alhamdulillah. Terima kasih, Eyang. Assalamualaikum. Adilah. Di sini. Ayang. Aduh. Ayang bener-bener sangat luar biasa, Eyang. Sangat luar biasa. Saya, saya nurutin apa yang Ayang suruh. Saya tabur garam di sekitar rumah saya. Begitu selesai, enggak berapa lama langsung ada yang telpon saya, Eyang. Nawarin jok. Eyang bener-bener. Nah, Eyang seneng dengernya. Seneng banget. Cuma ada yang satu mau tanyain sama kamu. Gimana sama janjimu waktu itu? Apa kamu sudah penuhi? Tenang, Eyang. Saya sudah melakukan perintah, Eyang. Saya sudah bagi-bagi kepada yang membutuhkan. Itu tenang aja, Eyang. Tapi, Eyang, bisa nggak, Eyang? Jomnya itu lebih mengalahir lagi lebih banyak, Eyang. Buat saya, Eyang. Kamu ingin banjir rejeki? Ah, iya itu, Eyang. Nah, ada syaratnya. Syaratnya apa, Eyang? Sederhana. Baik, Eyang. Kamu harus jalan mundur. Dari rumah kamu sampai ke tempat kerja kamu. Apapun yang menghalangi, apapun rintangannya, Kamu nggak boleh berhenti. Jalan mundur. Kamu bisa melakukan itu. Kamu akan sukses. Itu bisikan Boy. Yang yang terima. Dan itu perintah yang harus kamu lakukan. Kalau kamu pengen sukses. Baik, Eyang. Saya akan lakukan. Kita, manusia, tak akan bisa berhenti. Sempurna, tanpa dia, sang kuasa, sang pencipta, segalanya. Hidayah yang membuka mata hati kita. Hidayah yang akan pernah jauh untuk kita. Hidayah yang akan pernah jauh untuk kita. Iya, pasti dong saya akan tahan-tahan ini kontraknya. Kalau nggak, honor nggak keluar kan? Iya. Oke. Makasih. Shouting? Kapan? Bisa, bisa. Besok saya kosong kok. Oke. SMS aja. Iya. Oke. Iya, sama-sama. Selamat ya, Mas. Sekarang Mas kebanjiran, Jok. Aku senang banget. Itu juga sempurna ketamu. Mulai sekarang, kita tidak akan kekurangan lagi. Di depan ada tamu. Ayang pakai repot-repot kemari. Ayang kan tinggal teman saya, saya datang ke rumah ayang nantinya. Silahkan diginam tehnya, ayang. Saya ke belakang dulu, ayang. Selain, ayang. Ayang langsung aja ya. Ayang datang ke sini. Mau minta istrimu untuk jadi istri ayang. Kamu tenang. Ayang tahu perasaan kamu. Tapi ayang minta kamu jangan berperasaan kabur. Karena ini bukan kehendak, ayang. Sama sekali bukan. Tapi fisikan, koi. Perintah, koi. Ayang harus menikahi istri kamu. Tapi kamu ingat. Kamu sudah janji sama ayang. Apapun permintaan ayang. Kamu akan penuh. Ayang kasih waktu dua hari. Dan yang akan datang menagih janji. Ada apa mas? Aku perhatikan mas kelihatan diamu. Apa ada masalah? Ah, enggak. Enggak ada apa-apa, Tika. Aku mau tanya sama kamu. Apa pendapat kamu tentang ayang syukur? Apa maksud mas? Ini. Bagaimana kalau misalnya... Ayang syukur meminta kamu jadi istrinya? Itu enggak mungkin, mas. Aku ini kan istrinya, mas. Kamu tahu kan? Selama ini ayang syukur selalu membantu aku. Mengembalikan semua job-job yang selama ini hilang. Dan aku sudah berjanji sama ayang syukur. Akan menurut dia dan memberikan apa yang dia mau. Kalau begitu, terserah mas. Terserah mas mau aku bagaimana. Sebagai seorang istri. Sudah sepatutnya aku untuk patuh pada perintah suami. Setahulah haji. Apa yang sudah aku lakukan? Bagaimana bisa aku menyuruh istriku menikah dengan laki-laki lain? Enggak. Aku enggak akan mengorbankan wanita sebaik istriku hanya demi sebuah ketenaran. Aku harus bicarakan hal ini dengan ayang syukur. Saya janji akan memberikan apa saja, ayang. Tapi, tapi jangan istri sayang. Saya, saya enggak bisa melakukan itu. Kamu sudah janji sama ayang. Apapun yang ayang minta, kamu akan penuhi. Ingat, apapun. Iya, apa enggak bisa diganti, ayang? Yang lain, ayang, saya pasti akan kasih, ayang. Tapi jangan istri sayang. Tolong ngerti perasaan saya, ayang. Ayang mengerti perasaan kamu, ayang juga enggak akan memaksa kamu. Yang benar, ayang. Terima kasih, ayang. Terima kasih. Tidak ada yang bisa menolah aku. Gara! Bang, kita lanjut ke scene 32 ya, bang. Ya udah, gue baca dulu senari. Oke, bang. Terima kasih. Bang. Maaf ya, bang, ya. Bang, enggak bawa, bang. Aduh, bang, suarinya, bang. Be! Gimana sih, Be, pasang lampunya? Eh, bener dong. Mamein gue nih, ntar kau nape-nape, lo enggak bisa syuting, gimana. Lo gimana sih? Tentu lampu enggak bener, lo. Ini, ketak ini. Tati, Be, hati-hati, Be. Maaf, sekali ini, Pak. Eh, silikul udah habis, kan? Be, aman, Pak. Kebalik dulu, ya. Tinggi, ya, Pak. Tinggi. Woy, bang, 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 bang. Menerung, lo lihat-lihat dulu, nih. Oke, enggak lihat, enggak lihat, enggak lihat. Tari, tari, tari. Bang, apa, bang, bang. Bang, nggak apa-apa, kan? Bang, nggak apa-apa, bang. Ya, suri, bang. Baru, bang. Mari, si, koma aku. Baru, baru, baru. Baru, ya. Bapak mau nikah lagi. Itu sudah jadi keputusanku. Enggak ada yang bisa menentang keputusanku. Aku enggak mau dipoligami. Poligami. Kamu usah khawatir. Aku akan adil sama kamu. Mau Bapak bersikap adil atau enggak, aku enggak mau Bapak nikah lagi. Kalau Bapak milih nikah lagi, aku lebih pilih pisah, Pak. Dan aku akan bawa pergi Didit dari sini. Enggak bisa. Kamu enggak bisa bawa Didit. Didit akan tetap di sini. Aku enggak peduli. Dib. Dib. Keluarin didit, Pak. Loh, malah, nak. Sabar, nak. Ibu akan keluarkan kamu dari situ, Pak. Keluarin didit, Pak. Bu, keluarin didit, Bu. Uuuuh, didit takut, Bu. Oh, didit takut. Dib, sabar, Pak. Ini bukan keluarkan kamu dari situ. Keluarin, Pak. Apa-apa sih kamu. Dib. Janji, Pak. Jangan sekali-sekali kamu coba mengeluarkan amat itu dari daripada. Buat peli mainan didit, Pak. Dib. 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 Berkakutmu, berkakut Gimana keadaan istri saya dok? Benturan yang dialami Bu Rohimah itu sangat keras Dan mengganggu syarab motorik Bu Rohimah Dan mengganggu sebagian tubuh menjadi kelumpuhan Baik, terima kasih Permisi pak Astagfirullahaladzim Ya Allah Kenapa aku memberikan cobaan sebesar ini? Bagus Berarti rencanaku untuk punya sembilan istri Akan berjalan dengan mulus Karena tidak ada batu penghalangnya Saya terima nikahnya Tika Binti Rohim Dengan Mas Kawin tersebut dibayar tunai Bagaimana para saksi sah? Sah Sah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Barukallahulaka Apa yang sebenarnya sudah terjadi pada suami Alamin Kenapa dia jadi berumah seperti ini? Ayah Ayah memang sudah menikah istri kamu Tapi itu belum cukup Sebagai imbalan kesuksesan yang Ayah berikan sama kamu Maksudnya ya? Ya Ayah 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 Apa, Mas? Enggak. Enggak. Aku enggak mau nikah sama yang syukur. Enggak, Mas. Nid. Mas enggak punya pilihan lain. Ini semua sudah keinginan dan kemauannya yang syukur. Kalau Mas enggak turutin, akan terjadi apa-apa sama keluarga kita. Kamu mau? Percaya sama Mas. Kamu enggak bakal nyesel. Enggak syukur akan memberikan semua kebutuhan kamu. Enggak. Ini saya bawa adik kipar saya, minta. Duduk, duduk, duduk. Bagus, bagus. Ada adia besar buat kamu. Ada di laci kamar kamu. Sana. Diambil. Yang benar, ya. Makasih banyak, ya. Kamu di sini aja. Mas. Mas. Jangan tinggalin minta, Mas. Minta takut. Ada adia besar buat kamu. Anda di laci kamar kamu. Mas, Mas Bemid. Mas Bemid. Nita. Ini semua karena Nabi Sikan Goib Perintah Goib Kalau kamu nekat melanggar Perintah Goib ini Ya gak tau apa jadinya Bisa jadi kamu akan menyesal Semua hidup Tidak ada duit Tadi ayam bilang ada duit di laci Buktinya di laci gak ada duit Buah kaya Ayang 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 makasih Ayang Buah kaya sekarang duit semua Ini duit Ea momenta Ich trika Udah lama banget Mobil kaya gini Airnya kebeli juga Berkat ayang syukur Kayaknya gue akan notor Arman Bambi Apa kabar loh gila Udah lama banget kita gak ketemu ya Baik Gimana kabarnya Baik juga Eh masuk dalam Kita gak perlu dalam Gue gak nyangka aja Bisa ketemu lu di jalan Eh Lu makna parah apa Kayaknya Bisa itu parah banget Gapapa Gue udah biasa Udah 3 tahun Gue kaya gini Sampai-sampai Semuanya berantakan Cuma gara-gara gue gak konsen Karena batuk Cuma ya Mau gimana lagi Man 3 tahun itu serius banget Man lu gak ke dokter atau Udah Dokternya aja bingung Gak tau penyebabnya apa Gue juga udah Ke orang pinter Alternatif Gak ada hasilnya Bukanya sembuh Malah gue tambah parah Malah gue tambah parah Lo udah coba ke Yang syukur Yang syukur Siapa? Lo yakin Yang ini bisa nyembuhin gue? Lo tenang aja man Lo percaya sama gue kan Eh lo liat Sekarang gue kayak gimana Itu semua berkat Yang syukur Yang syukur itu Sakti banget Jangan kan cuma Masalah kesehatan lo Lo minta apa aja Pasti dia bisa kabulin Mau kaya Mau apa Semua bisa Tenang aja Menurut bisikan goib Kamu gak usah khawatir Dalam tiga hari ini Kamu bakal sembuh Tapi ada syaratnya Kamu gak boleh menolak Permintaan Eyang Kamu harus mengapurkan Kamu janji? Tolong dibantu Teman saya Tampak Asalkan Penyakit saya bisa sembuh Apapun permintaan Eyang Pasti saya penuhi Minum Biar cepat sembuh Ayo Habis Habis Yang perlu kamu ingat Suatu saat yang akan datang Menagih janji kamu Kamu harus mengapurkan Siap Siap Yakin ya Mas perangkat kerja dulu ya Iya mas Hati-hati ya Assalamualaikum Assalamualaikum Mas Sepertinya kamu udah gak batuk lagi ya Iya Dada mas juga sudah tidak sakit lagi Sepertinya mas sudah sembuh Alhamdulillah Alhamdulillah Kamu udah sembuh berarti ya Ya udah Kamu berangkat kerja ya Nanti terlambat Mas pamit dulu ya Terima kasih Eyang Terima kasih sekali Berkat Eyang Saya sudah sembuh dari penyakit saya Terima kasih Eyang Kamu gak usah berterima kasih berlebihan Sekarang ini Udah saatnya Eyang menagih janji Pasti Eyang Eyang tidak perlu khawatir Saya pasti akan penuhi janji saya Eyang mau apa Rumah Mobil Uang Apapun yang Eyang minta Pasti akan saya berikan Eyang gak butuh itu semua Eyang hidup sudah berkecukupan Lebih dari segala-galanya Ada satu hal Yang Eyang harus minta sama kamu Eyang meminta istri kamu Maksud Eyang? Tenang 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 Kamu jangan berperasangka buruk dulu Ini perintah Goib Dimana Eyang Harus menikahi istri kamu Man Gihilat lu Tahan emosi lu Diam Lepasin gue Dasar tua bangka besum Mata keranjang Berani-beraninya pengen merubut istri orang Lepasin gue Biar gue kasih pelajaran Man, denger Man Lu gak dengernya yang bilang apa Bukan maunya dia Tapi berdasarkan bisikan Goib Lu jangan salah-salah gak dong Goib 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 apa? Goib apa yang ngajarin untuk kerbut istri orang ah? Ini cuma alasan dia Untuk menghancurin rumah tangga gue Lu jangan mau dibodohin dia, Bemi Dia gue kasih pelajaran yang lebar Diam lo, Mas Diam Kamu benar-benar manusia yang udah berterima kasih Manusia yang gak tahu diri Sudah ditolong Sudah diobati Bukannya berterima kasih Kamu malah menyerang Eyang Kamu malah menghujat Eyang Itu cara kamu membalas Ingat? Eyang sumpahe kamu bakal gila Ayang sumpahes? Tolong Ada yang membunuh aku Ada yang membunuh aku, Tolong Mas, 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 tenang Mas Mas cuma mimpi Ini bukan mimpi Itu dia Dia ada di sudut Tuhan Dia membunuh aku Pergi kau Pergi Mas, Mas tenang Pergi Jangan membunuh aku Jangan membunuh aku Tenang Mas, tenang Tidak ada apa-apa, Mas Anak Mas Bagaimana keadaan suami saya, Dok? Dia tidak apa-apa, kan? Menurut hasil pemeriksaan kami Suami ibu mengalami depresi yang sangat berat Kalau terus dibiarkan begini Saya yakin Jiwanya bisa terganggu Maksud, Dokter Suami saya bisa gila? Untuk itu Saya sarankan ibu menemui psikiater Untuk membantu memulihkan jiwanya Jangan lupa untuk memulihkan jiwanya Jangan lupa untuk memulihkan jiwanya Saya tahu kamu bingung Saya Eyang Sukur Panggil aja Eyang Sukur Eyang Guru spiritual arman suami kamu Berarti Eyang bisa dong Menyebuhkan suami saya Bisa kan Sayang Eyang gak bisa membantu arman suami kamu Tapi mungkin Eyang bisa membantu kamu dalam hal-hal yang lain Maaf Boleh Eyang lihat tangan kamu Ayo Gak apa-apa Siap Nasib kamu betul-betul menyedihkan Saat ini kamu sedang betul-betul terburuk Dan kamu akan lebih terburuk lagi kalau kamu tidak cepat-cepat mengambil keputusan Akan ada orang yang siap menolong kamu Bagaimana Kalau kamu Suami kamu gila Tapi bagaimana Bagaimana dengan anak-anak kamu kalau dibilang bapaknya itu orang gila Apa kamu mau melihat anak-anak kamu menderita Kamu harus sambil keputusan yang menyelamatkan nasib kamu Tugih Iya Eyang Buka Siap Eyang Ini duit Eyang Ini ada uang sekoper Uang ini buat kamu Kalau kamu mau menikah sama Eyang Eyang janji akan membahagiakan hidup kamu Apa yang kamu mau Jangan kata uang sekoper A Eyang akan belikan semuanya Putuskan Saat ini Eyang malah ikat penyelamat kamu Lalu cari sembilan istri Sebentar lagi Siti jadi istri keempat Berarti kekuatanku bertambah Iya kekuatanku bertambah Dia masih kurang lima istri lagi Kalau aku bisa mendapatkan istri sembilan Maka tidak ada yang bisa mengalahkan aku Aku akan jadi Gekal dan abadi Kurang lima lagi Sakit 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 Ini risiko Tentu Kan aku sendiri harus jadi tumbal pada akhirnya Apa boleh buat Yang penting aku bisa jadi orang yang Kaya 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 raya Kaya raya Jadi Kira-kira kapan saya bisa keluar dari rumah sakit dok Saya ini gak gila dok Percayalah Dari hasil pemeriksaan secara medis Anda memang tidak gila Hari ini juga Kalau Pak Arman ingin keluar Saya persilahkan Pak Arman sudah boleh meninggalkan tempat ini Alhamdulillah Terima kasih banyak dok Terima kasih Siti Siti Mas sudah dibolehkan pulang Siti Kata dokter mas gak gila Siti 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 Mana Siti Mas Arman Assalamualaikum Halo mas Waalaikumsalam Siti Siti Mas sudah diperbolehkan pulang Kata dokter mas gak gila Beneran mas Beneran mas Beneran Siti Kamu dimana? Mas jemput sekarang ya? Aku Aku di rumah yang syukur mas Mas cepet jemput aku mas Aku mau dinikahi oleh yang syukur Enggak, enggak bisa Enggak pokoknya saya gak mau nikah sama yang syukur Suami saya udah sembuh Saya mau pulang Enggak bisa mbak Penghulu udah dateng Mbak harus nikah Enggak Itu kemarin Karena suami saya gila Tapi sekarang dia udah sembuh Kok ini saya mau pulang? Saya gak mau nikah Enggak bisa mbak Mbak gak bisa keluar Enggak boleh Ada apa yang ada apa? Ada apa? Enggak Enggak Tolong lepasin saya Enggak saya mau pulang aja Saya gak jadi nikah Suami saya udah sembuh Suami saya gak gila Jadi ijankan saya pulang Enggak saya mohon Lepasin Kamu boleh pulang Terima kasih Enggak Terima kasih Sekarang saya mau pulang Saya mau ketemu sama Mas Armand Tapi kamu mesti ingat Kalau kamu ketemu suamemu lagi Dia bisa gila lagi Peserah kamu Keputusan di tangan kamu Syukur Hei Dengarkan ini saya Armand Saya tidak takut sama kamu Syukur Hei Syukur Bismillahirrahmanirrahim Saya nikahkan Dan saya kawinkan Saudara Syukur bin Rohmat Dengan Sudari Siti bin Harun Dengan Mas Kawin Seprakat Dibayar tunai Saya terima nikahnya Syukur Dasar kakek-kakek tua Matang ranjang Kembali ini Teri gue Siti bin Diharun Dan Mas Kawin tersebut Dibayar tunai Lagi Masak sisa Syukur Syukur Hei Syukur Keluar Mohon Malah Kenapa Terenggup Selamat Terang Terenggup Terenggup Tua bangga Kebarat itu Mau menikahi istri Gue Tugas Udah Sabar Tunai Tes Sudah Saya menikahi Siti, mantan istri kamu ini tanpa paksaan Kalau gak percaya kamu bisa tanya sendiri Benar itu Siti Iya mas Tuh kan, bener kan Si Siti itu gak ada paksaan Jadi mulai sekarang lu gak usah protes lagi Tau loh Aku gak percaya, aku tau benar istriku Dia tidak mungkin menangis kalau dia tidak dibaksa Mas udah memaksanya Kebunuh kau Buat, 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 buat El, tolong jangan sakiti suami saya Tolong Tenang, tenang Saya jamin Arman tidak akan diapapai Cuma dikasih sedikit pelajaran Supaya dia tahu Apa yang namanya sopan santu Eh, mundur Lu pulang, lu pulang Weh, mundur lo Lepasin Lepasin Oh, oh, oh Eh, lu jangan coba-coba ya Ngerusak acaranya yang syukur Gua hajar Aku gak takut Udah, udah, udah Udah, tenang, tenang Man, man, man Udah, udah Eh, ben Asal lu tahu ya Kalau dia berani coba-coba masuk rumah yang syukur Dan ngaca-ngaca pernikahannya Gua gak kasih ampun Iya, iya, udah Biar saya urus Lawas lu ye Gue gak takut Lu emang bener-bener bukan temen gue, Bambi Lu tega biarin istri gue dikawinin sama yang keparat itu Tega Man, gue minta maaf banget, man Sorry banget Gue gak bisa ngelakuin apa-apa Ya, paling gak lu bisa cari bini lagi Apa? Lu pikir bini itu bareng apa? Lo gak ngerti perasaan gue Lo gak ngerti perasaan gue Kalau gue tahu istri gue bakal kawinin sama yang keparat itu Gak bakal gue minta pertolongan sama dia Eh, man, denger ya Siapa yang bilang gue gak ngerti perasaan lo Siapa yang bilang? Denger Ini gue Sama adik gue Udah diambil juga sama yang syukur Gue dijadikan bini Apa? Terus lu biarin aja Lu biarin aja Dia gue harus gimana lagi Emang udah kayak gini jalannya Lu sabar-sabar aja deh Ini udah gak bener, Bembi Ini udah gak bener Ini sesat Ini nih Yang namanya tumbal Setahu gue Setahu gue Kalau misalnya nolong orang itu Harus dari hati Harus ikhlas Gue bakal beberin Semua yang udah dilakuin sama Yang tua kebarat itu Kemedia Eh, man, man Udah Gue bisa kecelaka Soalnya yang syukur itu bisa Gue gak takut Gue cuma takut sama Allah Sama Allah Sama Allah Pangan Ada apa Antara anda dengan yang syukur? Dia menganut aliran sesat Jangan pernah percaya sama dia, Mbak Percaya itu sama Allah Saya akui, Mbak Saya memang pernah salah Pernah mengenal dan pernah konsultasi sama yang namanya si syukur itu Awalnya saya kira dia orang baik, Mbak Tapi Mbak tahu belakangan apa yang terjadi? Dia mengambil istir saya Syukur! Hei, dengarkan ini saya, Arman Saya tidak takut sama kamu, Syukur Hei, Syukur Perhatikan muka saya baik-baik, Syukur Hadapi saya Tenang, Mas Sabar dulu ya Kurang ajar Arman bikin masalah Mau cek kemana-mana Anak kecil mengelawan Eyang Syukur Mana mungkin bisa Eyang Syukur itu mempunyai aliran sesat Pernyataan Arman itu tidak benar Eyang juga bukan aliran sesat Itu karena si Arman sakit potaknya aja Cirik aja karena dia depresi aja Karirnya turun Duit yang gak punya Akhirnya Eyang dibawa-bawa Tiba-tiba Tiba-tiba yang benar Ustaz pelancaran Kakek-kakek bajingan Hadapin dia aku Keluar kau Hei Keluar Keluar kau Oh, 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 oh Biar saya yang hadapin dia, Eyang Enggak usah, enggak usah, enggak usah Saya mau robek-robek tuh mulutnya ke ember Jangan diladeni orang gila Oh iya, iya Kalau kita ngelainin orang gila Sama juga kita gigila Hmm, makanya lu Kuala tuh sama yang syukur Ah, enggak patuh sih lu Ngacong aja udah lu Istriku Kembalikan istriku Udah gila lu ye Kembali, kembaliin eme lu kita beli permen Eh bang, lu gila ya Aku gak gila Ah, masa? Ah, lu gila? Iya, iya ya bang Aku gak gila Tuh, perhatian tuh buat semuanya tuh Kalau dia gak patuh sama yang syukur Oh iya ya Ah, lu Ampul, apa jadi begitu anak ya? Sarapnya dengan aku. Maman, gue kan udah bilang sama lo. Jadinya gini kan? Jadinya gini. Iya ya. Kita cabut aja yuk. Satu-satunya namuk lagi. Mau apalagi? Luas kan lo liat gue kayak gini? Atau lo sama aja kayak mereka? Mau bilang gue gila juga? Atau lo mau suruh gue berhenti buat kasih pembalasan sama ayang keparat itu? Hah? Apa? Gue cuma pengen ngingetin lo, Man. Lo udah gak usah memperpanyang perkara ini. Demi keselamatan lo, demi kepentingan lo juga. Lo emang bener-bener temen yang busuk, Bek. Mungkin sekarang, gue belum bisa kasih pelajaran sama ayang keparat itu. Tapi ingat, ingat satu hal. Allah bersama hambanya yang teraniaya. Dan Allah gak bakal tinggal diam, Bek. Dengan semua kesuliman dari si ayang keparat itu. Termasuk juga lo, Bek! Yang lo lakukan itu dosa. Dosa! Dosa! Setau gue, setau gue kalo misalnya nolong orang itu harus dari hati! Harus ikhlas! Mungkin sekarang, Gue belum bisa kasih pelajaran sama ayang keparat itu. Tapi, ingat satu hal. Allah bersama hambanya yang teraniaya. Dan Allah gak bakal tinggal diam. Semua kesuliman dari si ayang keparat itu. Termasuk juga lo, Bek! Bek! Yang lo lakukan itu dosa. Bosa! Gimana kalo mengalami bener ya? Tapi gak mungkin lah. Buktinya, Yang Syukur selalu ngasih tau gue untuk memberikan harta kita tuh kepada ayang membutuhkan. Pak! 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 Ada siapa ya? Eh, Bambi. Lu ngapain di sini? Haduh, lu nyari penyakit aja lu ya. Kan yang Syukur bilang, kita nggak boleh ngedeketin kamar ini. Antuuu, bandal banget sih lu ah. Eh, gua denger ada suara anak kecil. Di dalam lagi kesakitan, kita tolongin. Eh, suara apaan? Gua kagak denger. Ah, maksud lu gak denger? Lu dengerin dong? Kan? Ah, kagak denger. Kuping lu aja ngoncer. Udah kita pergi, ngapain juga dengerin ngomong si Arman? Eh, orang gila tuh dia. Gini, gaji, gaji, gaji. Semal, Bambi. Baik, kita dimencep-mencepin. Semal, Bambi, semal. Biar care. Ku coba bertahan mendampingi dirimu Walau kadangkala tak seiring jalan Kamu sini, sini, sini Saya, Yang? Ya Nih, buat kamu Kunci mobil? Yang syukur kasih saya mobil? Ya Wow, oh, 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 ya kan? Kunci mobil Gila lo, mobil, wah Gak mau nih Tahu, tuh Mobil yang warna putih, buat kamu Makasih, Yang Ternyata Apa yang dibilang semua orang Kalau Yang itu jahat Yang itu suka manfaatin orang, itu salah Asik Saya dikasih mobil Makasih, Yang syukur Ya, 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 sana, sana, sana Wah Dapet mobil dari Yang syukur Wah Yang syukur Terima kasih Wah 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 Bagus mobilnya bagus Aku dapet mobil Tuhan 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 Tuhan, Bem Lu lihat sendiri kan? Eh Eh Yang syukur itu orangnya baik Makanya Lu jangan terprovokasi Sama si Arman Eh Buktinya mas Lu lihat Lu lihat Pasiennya semakin dari semakin banyak Benar juga Hampir gue kemakan omongnya Arman Arman selalu bilang sama gue Kalau gue gini gini terus Allah bakal legor gue Allah Lu harus telahah dulu Lu sarin dulu omongannya Percaya sama gue Percaya sama Eyang 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 syukur Demi Allah Suami saya Memang membuka praktik penunggulan Alhamdulillah Akhir Wabila Alhamdulillah Alhamdulillah Akhir Wabila Alhamdulillah Masih 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 Bapak 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 Terserusan Terserusan Menikahi istri Dari murid-murid Bapak Kasian mereka Kan Harus dipisahkan dari suami mereka Apa Cemburu Aku menikah sama yang lebih muda Lebih cantik Masih seger Kamu itu ibarat bagus Sudah rel Kalau di duduknya Rel 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 Heheheheh Sedikitpun saya tidak cemburu Meskipun tidak ada satupun wanita di dunia ini yang ingin dimadu Masih bagus Aku gak ceraiin kamu Masih bagus Itu Hah Udahlah Kalau udah payah ya udah payah Udah Capek Heheheh Seperti yang dulu Heheheh Ya Allah Amba mohon ampun kepadamu ya Allah Amba pernah minta tolong selain kepadamu ya Allah Amba mohon kepadamu juga Ampuni Amba ya Allah Amba ikhlas ya Allah Amba ikhlas ya Allah Amba serahkan hidup dan mati Amba hanya kepadamu ya Allah Amba yakin Engkau adalah sebaik-baiknya penolong Dan engkau akan menunjukkan cara Agar Amba dapat berkumpul kembali dengan istri Amba tercinta Amba 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 percaya Dan berserah diri Atas kekuasaanmu ya Allah Amba 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 Menunggu malu seumur hidup mempunyai muka seperti monster Aku mau mati Eh, 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 eh Sampai diri diri Eh, yang mesti kambil tindakan, yang Aku mesti gimana, yang, aku mau mati Tenang, 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 kalian tenang Jangan panik Yang akan bawa kalian ke rumah sakit Biar dioperasi plastik Bener, yang Kamu gak usah khawatir Dokter bedah plastik sekarang sudah canggih Kalian bisa mulus kembali wajah kalian Malah lebih bagus Daripada yang sekarang, ya Tenang, udah Kami mohon pamit dokter Iya, ayang Sekali lagi Kami ucapkan terima kasih Atas keberhasilan bedah plastik yang anda tangani Sehingga Semua istri dan anak-anak saya kembali mulus Iya, ayang Sama-sama Baik Mari dokter Ayo Mari dokter Mari dokter Mari dokter Iya, ayang Ada kebakaran Ada kebakaran Jangan panik Jangan panik Tenang Tenang, tenang semuanya Tenang Ayo kita lari Ayo kita lari sebelum habis rumah ini Tenang, tenang, tenang Ayang, ayang Ayang, ayang Ayang, ayang Ayang, ayo dong Tenang, tenang Ayang Ayo Iya, ayang Ayo Ayo cepat, ayang Sebelum itu habis rumah kita Tikit Tikit Till Gelukkuntang Tidak, 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 tidak! Tidak, 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 tidak! Tidak, 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 tidak! Tidak, 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 tidak! Tidak, 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 tidak Terima kasih telah menonton! Kamu jangan banget! Kamu jangan banget! Aku akan balas semua ini! Aku akan balas! Ibu Rohimah, sebenarnya apa hubungan Anda dengan Yang Syukur? Saya... Saya adalah istri pertama dari Yang Syukur. Demi Allah, saya ingin katakan bahwa apa yang diucapkan oleh Saudara Arman. Adalah benar adanya. Suami saya... Memang membuka praktek pendukulan. Bukan hanya Saudara Arman yang menjadi korban. Dengan istrinya diambil oleh suami saya. Tapi juga anak saya, Didit. Anak saya, Didit. Menjadi tumpah. Selama ini, saya pikir... Didit dikurung di kamar karena kerakalannya. Tapi ternyata dia... Dia menjadi tumpah. Didit meninggal. Jadi seperti itu ya, Bu, ya ceritanya. Baiklah, pemirsa. Demikianlah tadi pengakuan dari Ibu Rohimah, istri pertama yang Syukur. Dari studio, terima kasih. Pengajar si Rohimah. Dia malah keluar-keluar ke wartawan. Luas kamu. Luas! 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 Eh! Eh! Ehang sadar! Kalau ehang itu sesat! Eh, ehang! Pergi dari sini! Jangan bikin malu! Luas, ehang! Luas! 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 Ehang! Gawat ehang! Gawat apa? Di luar! Orang-orang sudah menghubung rumah ini ehang! Ehang! Ehang gak usah takut, gak usah khawatir. Kita lewat pintu belakang. Kita tinggali tempat ini sampai bener-bener suasana kondusif. Di... Cepetan beb! Ayo! Cepetan beb! Ayo! Mas okeyang! Eh! Tunggu, tunggu, tunggu! Tanjakan! Mas! Kedua keang itu dapat menghubungkan! Kedua keang itu dapat menghubungkan! Kedua keang masih mati! Tentu! Tentu! Sabar! sabar, 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 sabar. sabar, 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 tenang. Hei! Hei! Jangan mengakir sendiri! Hei! 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 Masih tau! Salam! Tuan-san! 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 Tuan-san. Eh Am! Maseri! Hei! Kepala! Kepala! Kita manusia Apa kasih empat itu? Jebol bang, tembus! Kenapa sih pak? Kenapa? Kenapa papa berubah? Aku masih banyak di situ Puasa, hidayah sangku, puasa, ada untuk kita Hidayah yang membuka mata hati kita Lupa, lupa, lupa Hidayah yang berjauh untuk kita Hidayah